Assalamualaikum guys and welcome di METW Channel. Hari ini aku mau ajak kalian untuk berwisata religi di kota Tuban bersama ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Kudang Nimbang. Jadi guys, kota Tuban selain dikenal dengan kota tua, juga dikenal dengan nama Bumi Wali. Itu dikarenakan di kota Tuban terdapat makam beberapa wali atau tokoh penting penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Seperti makam Sheikh Ibrahim Asmoro Kondi dan Sunan Bonang. Namun selain dua tokoh tersebut, ternyata ada banyak makam-makam para ulama lain yang juga tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia terutama di Jawa. Tujuan pertama kita adalah makam Sunan Geseng atau dikenal juga dengan nama Kicokrojoyo. Letaknya di tengah hutan yang tidak jauh dari desa Nimbang, tepatnya di dusun pakah desa Gesing kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Sunan Geseng ini adalah murid dari Sunan Kalijaga. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijaga kepada Kiai Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya sehingga merelakan badannya menjadi hangus atau dalam bahasa Jawa Geseng. Asal-muasal Kicokrojoyo menjadi murid Sunan Kalijaga berawal dari Sunan Kalijaga yang sedang melakukan perjalanan pada siang hari yang sangat terik sehingga beliau memutuskan untuk berkeduh di pohon siwalan yang dilewatinya. Namun ternyata di atas pohon siwalan itu ada seorang lelaki tua bernama Cokrojoyo sedang mengambil sari siwalan untuk dibuat gula. Sambil melepas lelah di bawah pohon itu, Sunan Kalijaga mendengar Cokrojoyo menyanyikan sebuah tembang yaitu lilo-lilo-lilo yang artinya disabar-sabarkan, disabarkan diri. Sunan Kalijaga menikmati lagu yang dinyanyikan Cokrojoyo. Tetapi Sunan Kalijaga ingin liriknya diganti dengan lailohai lauloh dan akhirnya beliau memintaki Cokrojoyo untuk mengubah lirik lagu yang dinyanyikannya. Setelah perjumpaan singkat itu, Sunan Kalijaga dan Cokrojoyo lama tidak berjumpa kembali. Sampai akhirnya pada suatu hari Cokrojoyo kembali bertemu dengan Sunan Kalijaga dan memutuskan untuk menjadi murid beliau. Setelah itu, Sunan Kalijaga memerintahkan Cokrojoyo untuk menjaga sebuah bambu yang sengaja ditancapkan oleh Sunan Kalijaga. Beliau meminta untuk Cokrojoyo menjaga bambu tersebut sampai beliau kembali. Dan sebagai bentuk kepatuhannya terhadap sang guru, Kicokrojoyo pun menjaga bambu itu hingga bambu tersebut tumbuh menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Sunan Kalijaga pun akhirnya kembali menemui Kicokrojoyo dan benar saja Kicokrojoyo masih setia menjaga bambu tersebut sampai kembalinya Sunan Kalijaga. Namun setelah itu, Sunan Kalijaga justru membakar hutan bambu tersebut sampai habis sehingga membuat Kicokrojoyo menjadi hitam seperti arang namun tidak terbakar sama sekali. Dan karena itulah, akhirnya Kicokrojoyo disebut dengan Sunan Geseng Tau Gosong. Selanjutnya, kita akan menuju Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi berada di Dusun Gesik Harjo, Desa Gesik, Kejamatan Palang, Kabupaten Tuban. Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Kubro. Dan dari beberapa sumber disebutkan, jika beliau juga merupakan saudara dari Syekh Abdullah Asyari atau lebih dikenal dengan nama Sunan Bejagung Lor. Selanjutnya, kita akan menuju Makam Raden Gagar Manik atau nama lainnya yaitu Raden Panotoseto atau Syekh Sulaiman Putra Sultan Sedo Krapyak, Mataram. Beliau adalah salah satu panglima perang Kesultanan Mataram dan tujuannya datang ke Tuban pada awalnya ingin menaklukan Tuban sebagai upaya perluasan wilayah. Namun karena kebaikan hati orang-orang Tuban, beliau justru betah dan akhirnya menetap di Tuban. Dan saat menetap di Tuban itulah Raden Gagar Manik berguru pada Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Makam Raden Gagar Manik sendiri terletak di Dusun Kelamber, Desa Tasik Madu, Kejamatan Palang. Raden Gagar Manik juga memiliki julukan tunduk musuh hal itu karena beliau selalu berhasil menghalau musuh yang ingin menghirang kota Tuban. Dan sebenarnya makam beliau awalnya tidak berada di tempat yang sekarang ini. Lokasi awal makam Raden Gagar Manik berada 300 meter dari bibir pantai saat ini. Alasan dipindahkan ke tempat yang sekarang ini karena air laut yang terus naik sehingga menengelamkan makam. Dan saat dahulu dipindahkan, jasad beliau masih utuh dan berhasil dipindahkan dengan baik. Namun sayangnya salah satu nisan beliau yang berada di kepala tidak dapat dicabut dan hanya berhasil membawa yang bagian kaki saja. Sampai saat ini pun nisan bagian kepala masih mengancap di laut dan terkadang jari melayan menyangkut di nisan Raden Gagar Manik tersebut. Dari makam Raden Gagar Manik, kita akan menuju ke makam salah satu sunan atau wali wanita yang ada di kota Tuban. Namanya Siti Syariah. Beliau adalah putri dari sunan Ampel sekaligus adik dari sunan Bonang dan sunan Rajat dari ibu yang sama yakni Dewi Condrowati. Menurut juru kunci makam Siti Syariah, Siti Syariah bisa sampai di Kabupaten Tuban karena ia mengembang tugas dari sang ayah sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Tuban. Untuk kisah semasa beliau menjadi pendakwah di Tuban tidak banyak diketahui. Namun menurut penuturan juru kunci makam, Siti Syariah merupakan istri dari Ki Ageng Menyuruh dan selama berdakwah mereka menjalani hubungan jarak jauh karena Ki Ageng Menyuruh adalah seorang senopati di sebuah kerajaan. Namun sampai saat ini makam Ki Ageng Menyuruh masih belum diketahui keberadaannya. Selanjutnya kita akan ke makam Sunan Bejagung Lor Sayyid Abdullah Asyari bin Sayyid Jamaluddin Kubro adik dari Sayyid Ibrahim Asmuro Kondi. Ia lahir di Yaman dan merupakan keturunan ke-21 dari Rasulullah Muhammad SAW. Lokasi makamnya ada di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selain menyebarkan agama Islam di Tuban, banyak kisah atau cerita menarik dari sosok beliau ini. Yang terkenal adalah kisah kehebatan beliau yang dapat mengalahkan Patih Gajah Mada yang dikirim oleh Raja Majapahit untuk mengalahkan Sunan Bejagung Lor dan membawa kembali Putra Mahkota Majapahit Usuma Wardani yang ingin belajar agama Islam pada Sunan Bejagung Lor. Namun berkat karomah atau kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Bejagung Lor, beliau menang melawan Patih Gajah Mada yang dikenal sebagai ahli strategi perang dan juga memiliki kekuatan gaib. Menurut ceritanya, Sunan Bejagung Lor berhasil mengalahkan Pasukan Patih Gajah Mada yang datang menyerang dengan membawa beberapa gajah. Namun hanya dengan kesaktian Sunan Bejagung Lor, Pasukan Gajah tersebut menjadi batu yang saat ini dikenal dengan watu gajah dan banyak juga dikunjungi wisatawan. Tidak hanya itu saja, konon katanya Sunan Bejagung Lor sering menghilang secara misterius dari kediamannya dan ternyata beliau azan di Masjidil Haram Makkah. Sunan Bejagung Lor disebut punya banyak karomah. Mengutip buku babat Tanah Jawa dan buku babat Tuban, setiap hari Sunan Bejagung Lor pergi ke Masjidil Haram Makkah untuk menyalakan lampu masjid dan melakukan azan di sana. Versi lain menyebutkan bahwa Sunan Bejagung Lor tidak ada di kediamannya pada siang hari. Ia pergi ke Makkah untuk menyalakan lampu masjid sekaligus menjadi imam salat di sana. Pada malam harinya, Sunan Bejagung Lor sudah kembali berada di kediamannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke Makam Sunan Bejagung Kidul. Syekh Hashim Alamuddin atau Kusuma Wardani yang merupakan menantu dari Syed Abdullah Asyari Sunan Bejagung Lor. Seperti cerita sebelumnya, jika Kusuma Wardani yang merupakan putra mahkota kerajaan Majapahit ingin menjadi murid Sunan Bejagung Lor dan mempelajari agama Islam, Walaupun sempat dilarang dan bahkan terjadi peperangan, namun akhirnya beliau berhasil menjadi murid Syed Abdullah Asyari Sunan Bejagung Lor bahkan menjadi menantu beliau. Syekh Hashim Alamuddin menikah dengan Nyai Faikoh putri dari Sunan Bejagung Lor dan akhirnya diberikan tugas untuk menjadi pendakwah di Bejagung Kidul dan Sunan Bejagung Lor pindah ke wilayah utara. Last destination adalah Makam Sunan Bonang. Mungkin dari beberapa wali yang kita datangi hari ini Sunan Bonang adalah yang paling populer karena dikenal sebagai wali Songo. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ibu Sunan Bonang bernama Nyai Ageng Manila, Dewi Condrowati, yang merupakan putri dari Bupati Tuban, Arya Teja. Sunan Bonang mulai berdakwah pada abad ke-14 Masehi. Beliau berdakwah tidak jauh dari kebudayaan dan tradisi yang telah ada di masyarakat. Selain itu, beliau juga berdakwah dengan menggunakan berbagai kesenian termasuk seni musik dan seni sastra. Hal inilah yang membuat Sunan Bonang mendapatkan sebutan sebagai seniman yang mengajarkan Islam. Oke guys, itu beberapa kisah singkat para wali yang ada di Tuban, Jawa Timur. Semoga bisa bermanfaat dan mungkin menjadi inspirasi untuk kalian yang sendat ingin mencari ide berwisata sekaligus beribadah tidak ada salahnya jika melakukan wisata religi. Mah juga kalau videonya tidak sepenuhnya memperlihatkan makan makam para wali, karena kondisi yang sangat ramai dan juga untuk menghargai orang-orang yang sedang berdoa. Terima kasih telah menonton METW channel dan see you di video selanjutnya.